Kali ini kami akan membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat kita Yang mengirimkannya via whatsapp ya, langsung hakim bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Ustaz, saya izin bertanya Ustaz, kami sedang dilanda dilema dalam pilihan Kami masih punya KPR di bank konvensional Dan kami punya simpanan yang awal untuk renovasi rumah Karena atap sudah rusak Di satu sisi kami ingin melunasi KPR Karena di dalamnya ada riba Kami takut dosa riba Ustaz Mohon pencerahannya apa yang harus kami lakukan Rumah yang bocor diperbaiki Atau rumah yang harus dilunasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini terkait riba Sebenarnya semacam ini Tobat dari orang yang berhutang riba itu Adalah tidak berhutang lagi Itu yang paling penting dan paling utama adalah itu Jadi ketika dia tadinya terbiasa dengan hutang riba Kemudian ketika dia ingin tobat Maka ya sudah berhenti jangan berhutang lagi Karena sebenarnya orang tersebut ketika Senang sekali atau sering sekali berhutang riba Itu menjadikan orang-orang yang memakan riba itu Semakin berkembang pesat Karena dia membantu orang lain Di dalam memakan riba Nah disini orang yang sudah terlanjur masuk ke dalam riba Maka tobatnya adalah berhenti Dan tidak mengambil riba lagi Kemudian bagaimana dengan kewajibannya Ya kewajibannya harus dibayar Kewajibannya harus dibayar Harus dilunasi Sesuai dengan ketentuan yang ada Walaupun kalau memang bisa Di nego biasanya Untuk bunganya Kadang bisa dihapuskan Kalau memang sudah mencicil berapa kali Ini kemudian Nanti setelah dinyatakan bahwa Yang dibayar adalah pokoknya saja Misalkan Itu bisa berarti akan Apa namanya Berakhir dan berhenti dari Namun disini yang ditanyakan mungkin adalah Terkait dengan bagaimana rumah saya bocor Ini dan seterusnya Maka disini Kita harus punya kaedah Kaedah secara umumnya adalah Mana yang lebih Dorurot Lebih penting Nah sedangkan tadi Dengan Tidak meminjam lagi kepada riba Itu sudah dikatakan bertobat Walaupun sebenarnya Harusnya itu adalah diselesaikan Tapi disini ada yang lebih Apa namanya Lebih penting lagi Yaitu Kondisi rumahnya Karena Bagaimanapun juga Seseorang Tinggal di dalam rumah Itu kan Apa namanya Menjadi Menjadi hak keluarganya Jadi Seorang Kepala keluarga Itu kan wajib memberikan Tempat tinggal Untuk Istrinya Dan untuk anak-anaknya Maka ketika rumah itu adalah Hukumnya harus Wajib Maka ya rumah harus diperbaiki Karena kalau Rumahnya rusak Bocor dan seterusnya Itu akan menjadikan Yang tinggal disitu Tidak nyaman Maka ya didahulukan Itu dulu Diperbaiki saja dulu Nah kecuali Kalau ternyata Untuk perbaikan-perbaikan itu Sebenarnya Bisa dengan Dilakukan Seminimal mungkin Kemudian Uang yang ada Digunakan Sisanya untuk nutup Walaupun nutup itu Mungkin tidak bisa nutup semuanya Tapi Setidaknya mungkin Bisa Berkurang Semacam itu Nah disini Dilihat dari Urgensitas itu Kalau memang sangat Genting sekali Sehingga Rumah itu tidak bisa ditempati Atau rumah itu Akan semakin rusak Maka rumah Didahulukan Harus Nyaman Tapi kalau memang Masih bisa Diupayakan Yaitu Apa namanya Misalkan nih Oh ini rumah Bisa diupayakan Misalkan Tidak harus diganti semua Tidak harus direnovasi Besar-besaran Misalkan cukup Dengan di Apa namanya Dikanti satu Dua genteng Atau tambal Sana-sini Mungkin tidak Memerlukan biaya banyak Maka lakukan itu Demi apa Demi untuk Kita berhenti dari Atau transaksi Dengan Apa namanya Lembaga-lembaga Yang Apa namanya Membesarkan riba Seperti itu Jadi Yang terpenting Tadi Diingat Bahwa Tobat dari seseorang Yang berhutang Kepada riba Adalah Berhenti Tidak Mengambil lagi Dan berusaha Untuk Menyelesaikannya Kemudian Kalau memang ada Urgensitas lain Seperti rumah Yang memang Menjadi Di situ rumah Satu-satunya Dan tinggali Dan memang Tidak bisa diupayakan Dengan seminimal Mungkin Maka ya Diutamakan Untuk Apa namanya Memperbaiki Memperbaiki rumah Tapi ini harus Jujur dengan diri sendiri Yang mana Yang Apa namanya Menjadi Dorurot Menjadi sesuatu Yang harus Ada Dan mana yang bisa Bisa dengan Diperbaiki Mungkin Sekedarnya dulu Untuk keperluan Apa namanya Tempat tinggal Masih nyaman Masih Baik Maka Ya diutamakan Kita berhenti Dari Berlirat Wallahu'alam Bisa Bisa